Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cimahi menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2019 pada akhir pekan kemarin. Sejumlah warga mengaku masih belum paham dengan mekanisme pemilihan serentak kali ini. Pasalnya kertas surat-surat terlalu banyak dan ukurannya pun terlalu besar. Simulasi pemilihan dimulai pukul 7 pagi. Para pemilih yang berdatangan ke TPS langsung diarahkan ke meja daftar hadir pemilih. Panitia pun melakukan pemeriksaan KTP dan formulir C6. Pemilih pun harus menandatangani daftar kehadiran. Langkah berikutnya yakni pemilih menerima nomor urut, menunggu giliran pencoblosan, kemudian mencoblos di bilik suara. Memasukkan kertas suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara sesuai dengan warna. Salah seorang warga mengaku masih bingung. Pasalnya kertas surat suara yang dipergunakan terlalu banyak, yakni ada lima jenis dan berbeda-beda ukuran pun terlalu besar. Warga belum tahu harus mencoblos di area mana, sejauh ini belum ada informasi yang masif seputar tata cara pencoblosan. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Alimubarok mengaku, tidak hanya warga, dirinya pun masih bingung karena kertas surat suara ada lima dan berbeda-beda. Jika warga tidak mengetahui, maka itu akan membingungkan, serta akan memakan waktu lama di dalam bilik suara dan saat melipat kembali surat suara. Saya juga barusan, cuma ayo ngalipatnya ya. Memang tadi saya lihat yang DPD cukup lebar, karena berbeda surat suara DPD dengan DPRD Provinsi dan Kota. Jadi cukup lebar. Nah kalau orang tidak tahu memang agak kesulitan. Jadi itu bilik dengan surat suara, lebarnya lebih lebar surat suara. Yang DPD itu saya lihat barusan. Dan ketika melipatnya memang agak susah. Jadi kemungkinan lama di bilik suara itu, ngelipat. Warga yang hadir dalam simulasi, yakni yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Lalu kegiatan tersebut KPUD Jawa Barat ingin mengukur sejauh mana antusiasme warga dalam memilih. Selain itu pihaknya juga ingin melihat teknis keseluruhan pencoblosan hingga pemungutan suara, durasi pencoblosan, kesiapan panitia.